Assalamualaikum Hai semua Kali ini aku mau bikin birthday cake Dengan 4 telur Untuk pesanan konsumen aku Nah yang mau tau gimana cara aku bikinnya Ikutin terus videonya Sampai selesai Pertama aku akan melelehkan 65 gram coklat batang Dengan 120 ml minyak sayur Nah ini ditim Hingga coklat batangnya meleleh Dan larut dengan minyak sayur Jangan lupa sambil diaduk-aduk juga Supaya coklat batangnya Lebih cepat larut Tapi hati-hati karena ini sangat panas Nah ini coklat batangnya sudah meleleh Dan juga udah larut dengan minyak sayur Langsung aja ini akan aku sisihkan Terlebih dahulu Selanjutnya aku mau siapkan Bahan keringnya dulu dari 95 gram terigu 35 gram coklat bubuk Dan setengah sendok teh baking powder Langsung aja ini akan aku aduk Hingga tercampur rata Dan disini sudah aku siapkan 4 butir telur Lalu aku tambahkan 130 gram gula pasir 1 sendok teh SP Dan secukupnya vanila cair Nah kalau kalian nggak ada yang cair Kalian bisa pakai Satu bungkus vanili yang bubuk Langsung aja ini akan aku mixer Hingga mengembang putih kental dan berjejak Kurang lebih selama 7-10 menit Atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing Dan setelah kurang lebih 8 menit di mixer Ini adonannya udah mengembang putih kental dan berjejak Langsung aja akan aku matikan mixer Lalu aku masukkan bahan kering yang sudah aku campur tadi Dan jangan lupa diayak terlebih dahulu Supaya tidak ada tepung yang menggumpal Dan sebelum mixernya dinyalakan Ini akan aku aduk-aduk seperti ini terlebih dahulu Supaya nanti ketika mixernya dinyalakan Tepungnya tidak terlalu berhamburan kemana-mana Selanjutnya aku nyalakan mixernya dengan speed paling rendah Dan ini dimixer sebentar Asal rata aja Jadi ngemixernya jangan terlalu lama Supaya adonannya nggak turun atau kempes Lalu aku ratakan kembali Menggunakan spatula Supaya semua bahannya benar-benar tercampur rata Selanjutnya aku masukkan coklat batang Yang sudah aku tim dengan minyak goreng tadi Nah ini aku aduk-aduk terlebih dahulu Karena coklat batangnya itu suka mengendap di dasar wadah Langsung aja ini akan aku aduk Hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata Dengan teknik balik Atau teknik lipat dari bawah ke atas Dan pastikan tidak ada cairan yang mengendap di bawah Supaya nanti hasil browniesnya bagus atau nggak bantat Nah ini semua bahannya udah tercampur rata Dan udah siap untuk dimasukkan ke dalam loyang Dan untuk loyangnya disini aku pakai loyang bulat Dengan diameter 18 cm Dasarnya sudah aku lapisi dengan kertas loti Langsung aja aku tuang semua adonan browniesnya ke dalam loyang Dan jangan lupa dihentakan terlebih dahulu Supaya gelembung yang terperangkap bisa pecah Dan ini udah siap untuk dikukus Dan disini sudah aku siapkan kukusan Jangan lupa tutupnya dilapisi dengan serbet bersih Supaya nanti air kukusannya nggak menetes ke atas adonan Langsung aja masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan Dan ini dikukus selama 30 menit atau hingga matang Dan setelah 30 menit dikukus Browniesnya udah mateng Hasilnya cantik banget Permukaannya mulus Langsung aja ini akan aku angkat Selagi panas Langsung aja akan aku keluarkan browniesnya dari dalam loyang Tapi pertama aku mau sisir dulu pinggirannya Supaya lebih mudah ketika dikeluarkan dari dalam loyang Selanjutnya ini akan aku diamkan Hingga dingin atau minimal agak hangat sebelum aku potong-potong dan di dekor Nah ini udah dingin Langsung aja akan aku bagi browniesnya menjadi 3 layer Dan di atas meja putar sudah aku siapkan alas Lalu aku semprotkan sedikit buttercream untuk perkat dari browniesnya Lalu aku simpan layer pertama Selanjutnya aku semprotkan buttercream hingga menutupi seluruh permukaan browniesnya Dan untuk resep buttercream kalian bisa klik judul yang muncul di pojok kanan atas Lalu aku tumpuk kembali dengan layer kedua Nah ini juga sama Akan aku semprotkan dengan buttercream Lalu aku beri tambahan selai stroberi Selanjutnya aku cover kembali menggunakan buttercream hingga menutupi seluruh selai stroberinya Selanjutnya aku tumpuk kembali dengan layer ketiga atau layer terakhir Nah ini untuk bagian yang bolong-bolongnya akan aku semprotkan dengan buttercream hingga pinggiran-pinggirannya rata Nah ini buttercreamnya aku semprotkan ke seluruh permukaan kuenya Supaya si remahan dari kuenya itu bisa menempel ke buttercream dasar Lalu ini aku ratakan menggunakan pisau kue Caranya gampang banget Kalian cukup tempel pisau kue di pinggiran kuenya Lalu ditarik Nah ini yang bolong-bolongnya aku tambah-tambah lagi Ternyata masih ada yang bolongnya Lalu ini akan aku ratakan kembali Nah ini lapisan pertamanya udah rata Selanjutnya aku mau semprotkan buttercream untuk lapisan kedua Lalu aku ratakan kembali dengan pisau kue Hingga permukaannya halus, mulus, dan juga rapih Nah ini permukaannya udah rapi Selanjutnya aku mau cover seluruh permukaan kuenya dengan coklat batang yang sudah aku serut Caranya gampang banget Kalian cukup tempel-tempelkan coklat batang yang sudah diserut ke seluruh permukaan kuenya Setelah seluruh permukaannya tercover dengan coklat batang Selanjutnya mau aku beri hiasan dengan sepuit seperti ini Atau hiasan bentuk mawar di atas permukaan kuenya Lalu aku bersihkan alasnya dengan tisu Dan terakhir ini akan aku beri topping dengan cokobol dan juga cherry Penyimpanannya aku simpan secara selang-seling antara cokobol dan juga cherry Nah ini dia birthday cake Pesanan konsumen akunya udah jadi Aku jual dengan harga Rp 150.000 Sudah termasuk dengan satu pisau plastik Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum